Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video channel ya kali ini kita kedatangan barang standar samping ya atau salah satu punya PCX 150 ya alasan saya kenapa ganti ini standarnya bengkok teman-teman ya bisa lihat ini habis jatuh jadi bengkok ininya bisa lihat teman-teman nah ini bengkok di sini ya bisa lihat oke atau lagi kita buka nih standarnya eh K97 Ori ya beli di marketplace toko oranye ini buku saya seperti ini ya ada baguannya di beli di harga Rp45.000 ya teman-teman nah seperti ini penampakannya ya langsung saja kita buka standar yang di bawah motor kita siapkan kunci ringpas 14 untuk baut belakang dan T8 untuk di depan kunci ringpas 8 juga enggak apa-apa temen-temen kunci sok sama aja nah ini sensor untuk on-off ya dia sensor on-off untuk motor Honda kebanyakan dimetik ya jadi kalau standarnya masih keadaan tiduran tiduran begini atau mungkin standar satu dia mesinnya nggak bisa nyala karena disini ada sensornya temen-temen ya terus ini kita buka baut 14 ya 14 belakangnya juga 14 temen-temen nah tinggal kita pendorin dulu ya buruk belakangnya baut belakangnya kalau dilurusin lagi sih seperti bisa temen-temen ya cuman kayak kurang maksimal aja takutnya bermasalah juga ya airnya kita ganti baru aja nyari aman temen-temen karena motor juga kadang buat pergi jauh ya ya teman-teman cara lepasnya ya harus ada hentakan di tenaga aduk 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 Nah ini tanpa pakai tenaga teman-teman ya Karena standarnya bengkok jadi alfas sendiri Nah teman-teman sudah lepas ya Ini dia bisa dilihat teman-teman ya Nah ini bengkok teman-teman Kita bandingin sama yang baru Nah teman-teman bisa lihat ya Bengkoknya lumayan Di bagian bawahnya juga lumayan berasa Bengkoknya tuh kelihatan Nah ini alasan saya langsung ganti aja Takutnya PR Kita lak dulu teman-teman ya Nah ini kita lakkan dulu Kita pasang murnya Ini dia murnya Pasang Kalau ada gemuk bagus ditambah gemuk ya teman-teman ya Dairan juga gak apa-apa Sepasnya dulu ya teman-teman ya Lalu kita pasang baut Lalu kita pasang baut Lalu kita pasang baut Oke teman-teman sekiranya sudah kencang Terus kita pasang pernya ya Jangan lupa Tadi pernya posisinya yang Ini di atas ya teman-teman Eh teman-teman begini ya Eh terbalik Eh bentar Nah pasang gini ya teman-teman ya Kita menggunakan obeng Obengnya cari yang bulat begini teman-teman ya Mau dari atas dulu gak apa-apa Di sini teman-teman biar bisa lihat ya Posisinya Nah ini dia Tuh dia Langsung ke bawah Oke Nah gitu aja teman-teman ya Awas dilepat Nah Mudah kan teman-teman Tidak-tidak kendur lagi teman-teman Tuh Jejek Tadi masih ada Itu ya Ini karena emang ada Toleransi ya Kendur Nah Tadi Kampeng-kampeng teman-teman ini Terus Jangan lupa kita pasang sensor standar Dan duanya Tandar satunya ya Ini buat penahan teman-teman Jangan lupa bautnya Kita pasangin ya Kalau teman-teman punya cairan semprot Semprot aja gak apa-apa ya Cain loop WD Yang penting buat lumas teman-teman ya Biar Stop chair Nah Tuh Teman-teman ya Kita test nyala ya Ini keadaan kita mati dulu ya Nah ini udah saya starter Terus keadaan kita Angkat Sukses Terima kasih sudah menonton video saya Kalau ada pertanyaan Boleh langsung di kolom Di kolom komentar ya Ditanya-tanyakan Like bila suka Dislike bila tidak suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video saya